Intro Shalom saudara jumpa di dalam program acara hati gembala dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Ketika pertama kali kami pindah ke kantor yang baru yang hari ini kami lagi syuting ini di kantor yang baru ini Saya ini ngalami beberapa kali salah arah saudara Dari rumah tiap kali mau berangkat ke kantor selalu saya mengarahkan mobil saya ke arah kantor kami yang lama di daerah Puri Anjas Moro Ketika hampir sampai saya sadar oh sudah pindah ya Dan saya mesti putar balik lagi akhirnya kembali ke kantor yang baru di daerah Delta Mas Itu gak sekali dua kali terjadi saudara sampai berkali-kali Sampai lama-lama saya sudah biasa dengan kantor yang baru ini Saya gak pernah lagi mengarahkan mobil saya ke kantor yang lama Karena sudah kebiasaan akhirnya ke kantor yang baru ini Ketika saya belajar dalam kehidupan kita Untuk kita mau mengubah sifat karakter kebiasaan kita Kadang-kadang gak gampang Di otak kita ada rekaman bawah sadar yang begitu kuat Tentang cara-cara kita yang lama Kebiasaan kita yang lama Semua yang lama Udah terekam dengan sangat kuat Sehingga bawah sadar kita akan mendorong kita Menuntun kita Mengerjakan yang lama itu Manusia dosa kita sama saudara Ada rekaman di bawah sadar kita Tiap kali kau pengen berbuat yang baik Seringkali yang jahat yang salah Pasti muncul Engkau perlu terus membiasakan dirimu Membuang semua yang lama Sehingga satu kali engkau bisa mengarah pada yang baru Hari ini saya gak ada masalah lagi saudara Setiap pagi saya berangkat kantor Saya sudah tahu kantor yang baru di daerah delta Saudara lewat terlungan hari ini Belajarlah saudara Mari kita membangun sebuah habit kebiasaan yang baru Dan tinggalkan yang lama Saya percaya pelan-pelan yang lama akan disinggalkan Dan kau punya sebuah kehidupan yang baru Bersama dengan Tuhan Saya berharap dengan hari ini Jadi berkat bagi setiap kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!